Halo teman-teman, kembali lagi di GOMAKER, kali ini kita akan bahas terkait 4 performance yang bisa kita pasang di motor Yamaha New Fiction Lightning Nah, disini yang kita akan pasang yaitu adalah crank sub balance vector dari BRT untuk motor e-making, Fiction, atau Subring Nah, disini kita akan bahas terkait performanya, jadi Asker ini akan kita pasangkan di motor Fiction New ya Nah, berdasarkan dengan partnya, simak terus video ini sampai habis, oke? Oke, jadi disini kita sudah lepasin Asker standar bawaannya disini Nah, ini yang bawaan ori ya, jadi bawaan orinya seperti ini Nah, kita akan buka Asker dari BRT-nya Nah, ini kita akan buka dulu Nah, ini kondisi Askernya, kalau yang baru, dia seperti ini Tolong berdasarkan, bukain Nanti nggak jatuh Oke, tolong pegangnya Nah, disini teman-teman bisa lihat Askernya, disini ada tulisan Super Crank Sub Dan stroke-nya nambah kurang lebih sekitar 7,5 mm Dan bisa dipasang ke motor e-making, NPA, NPL Dan ini generasinya yang generasi kedua ya, teman-teman Jadi bener-bener balansernya yang terbaru Nah, disini model Askernya juga model Stang ya Model Stangnya lebih baru Mirip kayak Kawahara ya Dan disini Big N-nya juga diperkuat sama BRT Tujuannya biar nggak mudah patah Oke, tolong pegang dulu Nah, kalau kita mau bandingkan sama ori Ini ori Ya, teman-teman Ori Ini kalau kita balik seperti ini ya Ini ori Ini BRT Nah, jadi kalau secara bobot Teman-teman bisa lihat Mungkin BRT bisa dibilang lebih enteng dikit Daripada bawaan Bawaan dari Ini ya, dari Asli Nah, kita akan coba lakukan timbangan Pakai timbangan digital Jangan yang gitu Pakai timbangan yang bener-bener Cukup ya Sudah Nah, kita akan coba siapin dulu timbangannya Untuk Berapa sih total bobot Asker Pada BRT ini Nah, disini kita akan tes Disini Timbangannya Nol ya Kita akan coba jatuhin Nah, untuk total bobot Asker Pada BRT itu Kurang lebih sekitar 3 kilo ya 3,12 Nah, ini bobotnya ya Jadi bobotnya sekitar 3 kilo Nah, kita akan coba timbang Yang originalnya Dari Bawaan Fixer Kita akan coba timbang Nah, yang originalnya Cuma 2,8 kilo Nah, berarti Bobot pada motor Yang BRT ini ya Nanti asker BRT ini Itu ada selisih sekitar 200 gram Nah, 200 gram ini Dipenyebabkan mungkin bisa jadi Karena kelahar ya Jadi ini Karena dari BRT Ini ada kelahar Tapi ya kelahar Bobotnya gak seberat itu juga lah Paling Bobotnya cuma berapa Gram Nah, kita ambil Bearingnya ya Bearing Bawaan asker Kita akan timbang Bearingnya berapa Oke, jadi ini timbangan Untuk askerknya Kalau bisa Anggaplah kita tambahin ya Coba timbangan askerknya Kita tambahin Dan tambahin dengan Kar dinding Ini 3,57 gram Coba yang ini Tadi kita ulang lagi Yang BRT Yang BRT Kalau kita timbang Hasilnya Hasilnya Ini dengan input Lahar ya Kiri kanan 3,10 Berarti Sedikit lebih ringan BRT ya Kalau yang itu 3,57 Ini sekitar 3,10 Nah Jadi acuannya Kurang lebih Bukan total Keseluruhan sih Teman-teman kita Gak apa-apa Kita ukur Secara keseluruhan Karena kita Gak mungkin Lepas sih Big M Kiri kanannya Nah Tapi secara Sisi ya Sisinya Teman-teman bisa lihat ya Sini Yang mana yang Mori Morinya sini Nah Sisi pada posisi Yang ada Gardan ini Yang ada gigi Gardan Gigi sentrik ya Untuk rantai clap Ini teman-teman bisa lihat Disini posisi Untuk asnya Untuk bandulannya Ini kelihatan Lebih tipis Dibandingkan yang ini Nah Tapi kalau Untuk yang sebelah kiri Juga kelihatan Lebih tipis Dibandingkan yang ini Jadi kalau Aku rasa Distribusi Pada sudut As kekini Yang bikin Big M Ini yang bikin Pengaruh Motor Kenapa Struknya bisa nambah Sampai 7,5 mili Oke Nah Jadi buat teman-teman Yang pengen naik Struk up Bisa memakai Opsi Askerak dari BRT ini Karena Dijamin lah Bisa nambah 2,5 p Dan torsinya Jadi torsi badak Haha Torsi badak Mantap dong Oke Nah Demikian Pembahasan Singkat Support Cranks up Pada Motor Yamaha Fiction Untuk Keluaran BRT Jadi Teman-teman Kalau pengen Ganti Askerak Silahkan Gunakan produk BRT Jadi Kalau yang versi terbaru ini Mudah-mudahan Tidak mudah patah Karena Yang sebelumnya Agak rawan lah Agak rawan Tapi yang ini Sudah Diperkuat Sama BRT Oke Demikian video ini Semoga bermanfaat Jika teman-teman suka Silahkan berikan like Jika ada pertanyaan Silahkan tanyakan saya di bawah Saya Domeker Dan Dadah Sampai jumpa